Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRWheel Nah, di episode kali ini gue lagi ada di MDAX Giroda Motorsport sama Mas Ari, apa kabar Mas Ari? Sehat? Nah, gue udah ngedengar hari ini Mas Ari katanya pengen challenge gue Bersihin interior Bersihin interior mobil Khususnya jok Khususnya jok Joknya mana? Ini yang lu dudukin Mas Ini mau dibersihin Mau dibersihin Kenapa kok, tiba-tiba lu nyuruh gue ini sih, bersihin jok Biar temen-temen di channel lu bisa tau lah cara ngebersihin interior tuh kayak gimana Selama ini kan mereka pasti harus, mereka bingung tuh bersihin interior tuh enak kayak gimana, enak kayak pake obat apa aja, pake obat apa aja Kita bikinin simple aja buat mereka di rumah Benar-benar, bisa bikin untuk sampai di rumah sekaligus ngerjain gue ya Yes Biar gue keringetan gitu Ya udah lah, gak apa-apa Ini alat-alatnya semua udah disiapin Udah disiapin semua kan? Sudah Berarti gue tinggal Lu tinggal bekerjain aja Gue tontonin aja Tapi lu ajarin gue Oke, boy jadi seharian ini nih gue bakal coba bersihin interior terutama jok yang ada di, nih di Garuda Ya kan kita mau liat Gue mau dikerjain apa aja sih Cintanya cuma disuruh bersihin doang sih Ini kenapa sih, kotor apa gimana? Kotor biasa, kotor pemakaian Kotor pemakaian, jadi mau dibersihin lagi Nah jok-jok yang wara-wara kayak gini kan kadang-kadang kalo kita duduk-dudukin tuh kan suka kotor kan Krem-krem Iya Wara-wara terang tuh bisa kan Ini jok brio atau mobilio ya? Ini joknya brio Oh brio, udah lama gak pake jok brio standar Tanda standar Sombong amat Yaudah, langsung aja ya Oke Sekarang kita buka dulu Nah Tadi sebelum syuting udah gue buka dulu Oh gitu? Iya, lu gak tau sih mas Itulah hebatnya gue Am, ambil am Nah, tahapan pertama adalah Ngapain? Tahapan pertama adalah Ini kok basah mas? Ini sebenernan joknya tuh ini korban banjir Ini joknya korban banjir? Iya, mobilnya berendam Mana mobilnya? Bukan brio gue kan? Bukan pak Bukan si obri, bukan Amat Yaudah Ini kalo dicium tuh joknya bau nih Iya bau Beneran bau Nah, ajarin Ini gue siapin Oke Ini obatnya kita cari yang simpel aja sih Sebenernya buat teman-teman di rumah Kalo misalkan joknya bau Joknya kotor Pake deterjen aja Pake deterjen rinso gitu? Iya Boleh nyebut nyerk ya? Boleh lah nyebut nyerk Iya Rinso dan teman-temannya kayak gitu Rinso and the gang Ada vanis dan teman-temannya Yaudah Ini semprotin ke? Kita semprotin dulu aja Katain dulu semuanya Oke, kita sekarang semprotin nih Bismillah boy Semoga gue bisa jadi Seorang detail interior Bawah dulu Ini segini udah belum nih? Cukup lah Disini kita punya sikat Sikat-sikat Ini gue aja yang sikat Nanti kalo gue gak kerja gak dikasih lagi gue Gak dikasih apa? Tadi katanya sehari 500 ribu Gak jadi deh Gak jadi bikin kan? Gak jadi bikin gitu Ini kita sikat boy Lah kok dia beda sih Tadi gue gak gitu bunyinya Lumayan magang di MDA Dapat kopi Sehari 500 ribu Lumayan buat isi bensin Bensin lo boros ya obri ya? Boros Ya Sebenernya bukan boros Tapi kan emang gue bawanya Ini aja Ini cara orang kuno Dua Gak jadi Bensin Kan tadi lo yang nyuruh Pake sikat Kenapa sekarang jadi gue dikatain kuno? Berhubung gue punya alat ya ma? Bener Ini yang ngebedain Kalo kalian Bersihin sendiri di rumah Sama bersihin di tempat detailing Di tempat detailing itu Mereka udah punya alat-alatnya Kalian gak perlu repot-repot Ini kan masih manual Biar kita lebih cepat jalan Coba dong Matiinnya gimana? Matiinnya gimana? Ini ada tekniknya gak? Berapa kali muter gitu Sampai bersih aja Sampai dikira bersih aja Saya lagi magang pak Sehari 500.000 Saya lagi magang pak Sehari 500.000 Saya pengalamannya bohongin orang pak Baik pak Oke gue lagi serius nih Ntar dulu ya Sekalian kita bersihin yang sambil-sambilnya Sihat Berasa nih pegelnya Ini kita makan selesai ya mas Mbak sini mas Ini gak ada bangku apa ya? Jangan Udah paling enak Kerjanya begini Emang ini hilang? Bersih Ntar bersih Pegel juga boy Lumayan Ini ngerjain ginian tuh Mesti sabar ya? Iya Ngerjain detailing tuh emang harus sabar Gak bisa buruk-buruk Sabar Teliti Telaten Telaten Nih Gue ada mesin kuap Jadi buat ngebantu Kerja biar lebih cepat Coba Ini kan uamnya panas Jadi dia bisa ngebantu Ngilangin bakteri Sama kuman-kuman Sama kuman-kuman Sama baunya Sama baunya Tuh Bersih lagi kayak baru Bener ya Bersih kayak baru Nah Jok ini kan kita udah bersihin Udah sikat nih Ini kan masih lembab nih Kita pakein ini Oh sambil dilap Coba coba gue Sudah kan Sudah Kita vakum mas Biar proses pemeringannya Lebih cepat Oke Selanjutnya Kita pake vakum cleaner Nih Kalau ini bisa nih gue nih Pakainya Kalau yang di rumah Harus yang wet and dry Yang dry ya Yang wet Wet and dry Wet and dry Nih kalau kotor Am-am Lihat Am Sini sini dekat Duh Oh iya bener Baunya berasa banget ya Iya Iyi siya Iyi siya Siya Iyi siya Masih basah ya? Masih basah, makanya tetap seperti ini Porsetnya kita butuh tetap dijemur Tapi keangkat tuh Busa-busanya keangkat tuh boy Tentu karena keangkat Tuh Gila nih, bakal jadi jok paling bersih nih Kalau ada alat-alatnya ya? Ya ada alatnya Tapi agak PR juga sih Kecuali kalau emang kalian punya waktu santai banyak Makanya sekarang detailing tuh lagi laku banget mas Iya, bener banget Karena orang sayang sama mobilnya Cuman ya Buat bersih sendiri kan susah nih ya kan Iya, bener Sebenernya mungkin kalau beli alatnya bisa Tapi kayak waktunya mungkin sekarang orang lagi pada masih sibuk Iya, kalau gitu kan juga mereka harus Gak benar kan kalau lebih maksimal Jadi ya kalau lo bisa bekerja sendiri Ya sok, mangga kerjain Tapi kalau misalnya sekiranya gak bisa Yaudah sekarang detailing juga udah murah-murah dan banyak kok Masih bawa apek tapi nih Iya Udah Ini sapi-sapi udah dibunuhin semua Udah Udah Ini sapi-sapi udah dibunuhin semua suwangi pakaian yang bisa ada di toko-toko maksudnya kenapa pakai begini kan di toko-toknya lembab jadi pas proses pengeringannya itu kebantu biar nggak terobawa atap pakai ini jadinya makanya kita pakai suwangi ini asal aja? asal aja terus kan harusnya atas sudah kita lanjutin ke sini semua bawah-bawah juga wah semuanya? pegel maklum gua kan kurus ya kalau nyokok tuh udah susah mas mau ngelamat? eh tergantung sih tergantung apa ini? gajinya dulu gaji mah disini kita mahal gajinya tinggi gua demen nih cari Rp. 50.000 rumahnya gua cari Rp. 50.000 daripada nganggur nggak ada kerjaan? oke gimana? dia nggak? nggak terus bisa diet nggak diet mas kan gua nggak gerak geraknya cuma gini-gini doang keringetan sih basah basah iya basah keringetan ya kan karena gerak jadi Rp. 50.000 dapet Rp. 50.000 terus karena olahraga gimana mas? yuk enggak? gua jualan velg aja enggak 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 gua jualan velg aja udah paling bener oke terus berarti tahapan terakhir tinggal langsung dikeringin ya setelah semuanya nih udah semuanya ke kolong-kolongnya dibersih juga semuanya kayak gini kita kita besi-besi lagi kan oh yang ini yang besi-besi kolong ini juga tuh nanti dibersihin semua baru deh kita njemur begitu mas kira-kira berapa lama sih kira-kira proses kalau misalnya mau detailing? detailing tuh interior ya terutama ya? interior 3 sampai 4 hari 3 sampai 4 hari itu karena juga nunggu kering-kering gitu ya? kita ngeringinnya mau luar pakai matahari kalau kadang-kadang kalau pakai alat pengalaman yang tahun banjir kemarin pakai alat ini apa? bau masih bau-bau apek bau-apaknya gak hilang karena dipaksa kan? yaudah gua kayaknya udah waktunya mau cabut ini mas udah pas maaf ya ini bawahnya doang jadi ini gak dilanjutin ke atas apanya? kalau detailing tuh oh iya bener kalau detailing berapa dicik? jadi kalau kita paket detailing itu kita full itu 3 juta 3 juta tuh full? interior, exterior? interior, exterior mulai star fromnya dari angkat 3 juta dari 3 juta itu masih tergantung mobilnya ya? yes brio sama alphard beda dong harganya? kalau kita sebenarnya mobilnya kita pukul rata oh iya kan size-nya gede dmdl sama kita pukul rata yang bikin bedanya adalah nanti finishingnya mau di coating apa enggak interiornya mau dibongkar apa tidak oh kalau gak dibongkar tuh maksudnya? kalau gak dibongkar tuh ya kalau gak parah kayak gini biasanya kita gak bongkar kalau kayak gini kan sebenarnya ini gak parah ya cuma karena dia keren kebanjir aja ada biaya tambahan lagi ada biaya tambahan lagi untuk kayak bongkar pasang interiornya karena kan pasti harus dibongkar sampai ke carpet dasar bener semua harus dibuka gak ada yang berbeda lagi nah kalau kalian mau tau lebih lanjut boy kalian bisa cek nih instagram dibawah langsung dm aja ntar langsung ke nomornya mas Ari ya ya udah mas Ari ini tolong kerjaan gue selanjutnya kerjain udah boy gitu deh boy gue di race-nur diri jangan lupa inget velok inget HSR